Intro Terlibat kasus penganiayaan terhadap istri sirinya, seorang karyawan swasta di Kabupaten Moro Jambi diringkus jajaran kepolisian Polres setempat. Tidak membutuhkan waktu lama, yakni hanya berselang sekitar 7 jam setelah menerima laporan pada Jumat 11 Mei lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Moro Jambi akhirnya berhasil membekuk pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga berinisial AS. Warga Suko Awin jaya di seputaran kawasan Simpang Rimbo pada Sabtu 12 Mei 2018 lalu. Hal ini seperti disampaikan ke Polres Moro Jambi saat mengelar pres liris di ruangan rapat utama Ma Polres Moro Jambi Rabu Siang. Kita merasakan panjang kembali yang untuk ditebarkan di perubahan. Termasuk memanaskan pisau yang rencana korban sempat melarikan diri, jadinya tidak sempat. Masih menurut keterangan polisi, kronologis kejadian pada Jumat dini hari 11 Mei 2018 lalu, pelaku menyeramkan air mendidih ke tubuh korban yang tidak lain merupakan istri sirinya. Setelah itu pelaku lalu menempelkan panci pemanas air tersebut ke badan korban. Tak cukup sampai di situ, pelaku pada saat bersamaan juga diketahui memanaskan pisau yang disebut-sebut akan dihujamkan ke tubuh korban. Belum sempat menjalankan aksinya, korban berhasil kabur melarikan diri. Siangnya NR kerabat korban diketahui langsung membuat laporan ke polisi. Kasus KDRT ini terjadi di latar belakangi oleh dugaan AS yang terbakar api cemburu lantaran mengetahui istrinya selingkuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini AS terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Moro Jambi. Ia dijerat pasal 44 ayat 1 atau pasal 31 ayat 1 KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.